Kalo misalnya temen-temen ngeliat, bisnis-bisnis yang ada di sekitaran sekolah Atau jajanan-jajanan itu, omsetnya bisa gede loh Dan itu pasti laku Yang SD, jajan Mbak Mi Ntar SMP, SMA Yang nunggu, supir juga pada makan Jadi mungkin ya bisa jutaan nih Bisa, bisa Welcome back to Ngobis Ngobrol bisnis Bagi temen startup, notif Apa tuh notif? Notifikasi Ngobrol ini gak penting tapi pengen Nah, hari ini tuh kita mau ngomongin apa sih, Tan? Gue udah capek deh, ini notif episode berapa sih? Dua-dua Dua-dua ya? Temen-temen tunggu aja, sebentar lagi kita harus ganti Jadi apa? Notif juga, tapi lebih fresh, season baru Nih kayak udah bosan gue 22 kali begini terus Terus semuanya kayak gimana? Nanti, tunggu aja Oke Itu mau ngomongin apa sih hari ini, Tan? Bisnis jajanan anak sekolah Model murah, omset jutaan Omset jutaan Tanda seru, tanda tanya Jutaan? Jutaan Oke Kalo yang lo inget tentang dulu nih Pas lo sekolah, jajanan apa sih yang lo inget? Telur gulung Kenapa tuh? Enak Telurnya lo makan, abangnya lo gulung Apa sih jajanan yang ada di sekolah lo dulu? Telur gulung, gorengan Terus ada yang tau gak yang gulali dibentuk-bentuk? Tau gak lo? Itu kayak squid Bukan Yang di lidi gitu Terus ada gulali Apa namanya kok? Gulali kan? Bener gulali Emang gak sekolah mereka Terus Kita kan di internasional sekolah Kita makanya salmon Salmon Gue gak ada sih Adanya paling sate Balak mie Terus apa lagi? Roti bakar Roti bakar Es podeng Oke Laker Ada laker Apa sih yang lo inget dari jajanan sekolah? Nanti internasional Salmon Ya kan denger aja Pukis Ada tuh di nama? Apa-apa Kita jajanan apa ya? Extrajos dulu Extrajos yang di ujung ya? Iya, yang di depan Habis itu kan diomenin sekolah tuh Internasional Extrajos Makanya diomenin sama sekolah Gak boleh ada Kita gak extrajos Extrajose Jose Extra Jose International School Oke Kalau gue dulu inget Dulu ada di deket sekolah gue Sekolah kalian kan sama? Di sekolah gue tuh Ada satu tukang burger Ada ketawa Ada ketawa Jadi nama burgernya nih Burger bokep Kenapa tuh? Jadi dulu jaman-jaman SD Sebenernya tuh burgernya gak enak Harganya goceng Cuman Ini kenapa pas banget gue Dia ada jini Cuman karena Dia tuh punya unique selling point Dia berarti bacain konten teman sarap Jualan Ada unique selling pointnya Kalau itu teman sarap belum ada loh Belum ada Orang gue masih SD SMP SMP Jadi dulu semua anak SMP di sekolah gue Mau beli burger Cuman gara-gara abangnya ngomongnya bokep Contoh Misalnya Ini kan burger udah pasti burger Susah tuh ngomongnya Burger sama daging Iya kan? Iya Atau ada hotdog sama sosis Nah dia suka ngomong gini nih Kayak Wih nih Hotdognya Mau Panjang apa pendek? Gitu Jadi Menam Kayak Sosisnya nih mau panjang apa pendek Apalagi kan bercananya Gak 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 Dia nanya gini Pertama Lu kan mau burger Atau mau hotdog Ini tanya Lu mau dada Atau lu mau Tapi nanti dipip ya Tampang ya Jadi lu mau yang cewek Atau lu mau yang cowok Terus kalau lu udah pilih Ntar dipilihin rotinya nih Mana nih dadanya yang mau gede Mana Yang panjang Yang panjang gitu kan Nah itu jajanan yang gue inget dulu Di sekolah gue Tapi ya lu bayangin ya Waktu itu harga goceng loh Modalnya cuman sepeda Sama keringet abangnya Sama mulut abangnya Kalau ngomong harus jorok Iya bener Betul Karena itu diomongin Semua angkatan Eh lu ayo kita Terpulang jajanan burger bokep Gitu Karena cuman pengen ngobrol sama abangnya Laku bro Laku beneran laku Maksudnya pas banget kan Kalau lu ngomong zamanan Anak-anak SMP kan Baru tuh Baru ngerti ya Baru-baru ngerti ya Kamu tau gak ini artinya apa Gitu kan Abangnya ngomong gitu Gak Kalau anak SMP kan Biasanya gitu kan Terus denger-denger Kata-kata yang jorok Terus pasti kan temennya Langsung ngomong ke temennya lagi Eh lu tau gak karena ini Akhirnya tersebar lah tuh burger bokep Tapi hari ini kita Emang mau ngomongin bokep Jadi Bukan ya Jajanannya ya Oke Tanpa kita sadarin ya Temen-temen Kalau misalnya temen-temen Ngeliat bisnis-bisnis Yang ada di sekitaran sekolah Atau jajanan-jajanan itu Omsetnya bisa gede loh Dan itu pasti laku Kalau kayak Sekolah karena anaknya Pasti datang Kecuali lagi School from home ya Tapi bayangnya Tiap anak tuh dikasih uang Dan tujuan mereka adalah jajan Ya either cuman masalahnya Di kantin atau di luar Tapi jajan di kantin Sama di luar kan beda Feelnya Betul Sudah dilarang ribuan kali Sama sekolah dan orang tua Tetap kita jajan di luar Iya dong Betul Nah Ini ada artikel dari LifePel Katanya abisnya jajanan pas sekolah Modalnya tuh murah Tapi omsetnya jutaan Nyampe gak ya jutaan Dulu jajanan-jajanan tuh Berapa sih paling Burger dulu gue beli goceng Kalau sosisnya dua 8 ribu Sehari Anggeplah dia bisa jual Berapa anak ya belanja Pin Let's say misalnya 50 Kayaknya lebih Lebih 100 100 100 kali 8 ribu ya 800 ribu udah Omsetnya bisa jutaan sih Belum kalau kayak Misalnya yang jualannya Mbak Mi gitu Yang makan kan dia Dia dari pagi Sampai sore Bahkan dia Dari pagi dia udah siang lah Jadi dia pagi gak mungkin jualan Nanti siang-siang Pas istirahat pertama tuh Orang tua kan banyak yang nunggu Jajan Mbak Mi Anak-anak keluar Yang SD Jajan Mbak Mi Yang nunggu supir juga pada makan Jadi mungkin ya bisa jutaan nih Bisa-bisa Nah ini juga ada fun fact nih Tan Tadi lu sempat ngomong telur gulung Telur gulung kenapa tuh? Biar rasanya lembut Abangnya suka nambahin air Biar telurnya irik juga sih Terus kayak biar kalau lu makan telur gulung kan telurnya kayak Sopan kan masuk mulutnya Gimana tuh? Iya gak kenyal gitu loh Gak yang telur padet Terus kadang ditambahin tepung Iya biar dia ngembang Iya dong Kalau gak kan telurnya gak bisa digulung Pokoknya karena telurnya jadi ngembang gitu Tapi telur biasa kan gak ngembang kalau digoreng Tapi kalau Ada yang pure telur ada yang dicampur tepung tau Oh telur biasa ngembang ya? Ngembang dong Oke Kalau gitu kita sudah Daripada kita ngobrol-ngobrol gak jelas Kita sudah hadirkan Yang telur gulung Silahkan Oke silahkan masuk Nah terus ada juga nih Kalau misalnya telur gulung itu katanya sehari bisa 30 kilo telur di hari biasa Dan 75 kilo telur di weekend Banyak banget Itu telurnya yang sebelah kiri doang lagi Oh eh? Gak maksud gue Telurnya tuh kalau yang dikiri kan biasa telur ayam Kalau kanan telur bebek Jadi ada telur ayam sama telur bebek Oh iya 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 Dan sehari omisatnya bisa 2 sampai 5 juta Anggaplah untung 100% Jadi sehari bisa untung ya 1 juta Paling kecil lumayan ya Jadi 30 kilo deh 1 juta kali 30 hari dia jualan telur gulung 30 juta Kita kalah Jangan gitu dong Oh iya Terus yang kedua Tan ada apa sih? Ada lidi kering Lidi kering nih yang obat batuk ya? Iya Biasa orang ngira Itu kan dari spagetti Katanya langsung dimumbuin terata digoreng dulu Oh iya Terus ada lagi nih Tadi udah ngomongin mie ayam Mie ayam itu memang Kalau modal awal cukup gede ya Butuh gerobak Mangkok Sendok Garpu Sumpit Sama pangsit Iya dong Kalau gak ada pangsit kan Kok pangsitnya mana? Gak ada Gak mungkin Suasna banget Iya Suasna banget Iya 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 Gak sebang ya? Iya banyak Ada juga daun bawang gitu-gitu Tapi memang modal Kalau mie ayam memang Lebih Biasa kan mie ayam lebih proper ya tempatnya Jadi Itu katanya omisatnya bisa Sampai 3,7 juta per bulan Gede ya? 3,7 3,7 juta per bulan Terus apalagi sih yang Biasanya suka di Kue leker Kue leker Leker kita gak ada sih Leker gak ada Yaudah cimol nih cimol 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 di kampus gue ada Cimol dan cilok Cimol apa tahun? Aduh Apa gak tau Cireng Aci di? Aci di Mall apa? Mall Kalau cilok? Aci di colok Kasian Lalu di depan ya Gak maksudnya Gak maksudnya Gak jadi Gue porang dulu aja Maksudnya Kasian kalau Aci nya dicolokin Sakit Maksudnya bukan Aci ini Terus Terus Dan Apa? Modalnya minim Katanya bikin cilok Modalnya minim Sebesar 700 ribu Tapi untuk cimol itu Tergolong mahal Karena harus pake minyak goreng yang banyak Iya sih minyaknya Minyaknya iya sih Harus banyak Kalau gak 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 sakit lehernya kan Tapi omsetnya juga gede Disuruh itu Terus Ini di luar brief nih Di sekolah lu ada gak? Jajanan Apa? Balon Balon Ada Ada Yang segini gope Yang panjang seribu Iya sama Kok sama ya? Sama Iya bangnya sama 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 Enggak seribu tiga yang kecil Lupa Seribu tiga yang kecil Kalau mau yang panjang Masukin dengan plastik putih gitu Iya Dan anak-anak beli Cuma buat dibanting Iya kan? Ada juga Lu bayangnya Dia modalnya Cuma balon cuy Sama air Air juga air ledeng Biasanya jualan di samping got Iya Terus ada juga Kalau di sekolah gue Jualan siput Siput ada Keong Ada Ikan juga ada Ikan ada Iya siput Sama tukang ayam Yang dicat Ayam yang dicat Oh gak pernah ada Ayam Hmm Kureng Ya gak asik deh Ayam-ayam itu Siapa yang mau bawa pulang ayam Banyak Ayam laku banget Di sekolah gue Yang gue bingung tuh Ayam Kalau sama abangnya Hidup Kau ke rumah sehari mati Iya bener Temen kakak gue ada yang Ayamnya nyampe rumah Agak pusing Betul dikasih apa ya? Tolak angin Diaduk Dia beli dua Sembuh gak? Makanya sembuh Mati Satu mati Terus yang kedua Dia bingung kan Aduh Mati lagi satu Bukannya dia bilang itu mati karena tolok angin Dia malah pikir Ah kurang cepat pertolongannya Dikasih tolok angin lagi Mati lagi Balik lagi yuk ke makanan Terus gorengan Ini jajanan yang gak cuman ada di sekolah Tapi dimanapun Itu rame Kayak di depan kantor kita tuh Di warung pagi-pagi semua orang dateng Emang di warung ada? Ada Oh Itu Kantor-kantor sebelah semua dateng tuh Dateng tuh Dateng tuh Eh 3 kali Dateng tuh langsung beli gorengan Pakai sambal Terus makan dulu Ngobrol dulu Ngopi dulu Baru masuk Buat breakfast Iya Breakfast Ini modal gorengan ya Modal gorengan 3,1 juta udah termasuk gerobak Harga bahannya tapi naik turun ya Iya Tapi ya katanya pendapatan kotornya bisa capek 9 juta rupiah 9 juta Sebulan Untung bersih ya kalau 4,5 Waktu modal Segala macem ya Bisa 2 juta sebulan lah Dualan gorengan Nah tapi ya ten Kalau kita ngomongin jajanan pasar Kadang-kadang suka kangen Lu paling kangen makanan apa sih? Jajanan-jajanan tradisional dia Jajanan tradisional apa ini? Iya jajanan sekolah Jajanan tradisional gitu Maksudnya yang kayak kue-kue Apa gitu Jajanan pasar Gue kalau emak gue ke pasar Gue selalu nitip lontong Arem-arem ya itu? Arem-arem bedanya sama lontong atau? Gak tau banget Lontong Arem-arem sama lemper Kalau lemper dalemnya ayam Ayam suwir Kalau gue suka arem-arem tapi yang sayur Emang ada? Ada Gue yang sentang Yang kentang enak banget Ya itu sayur Oh Kentang emang sayur? Kalau gue Kuesus loh Kuesus? Berpasti Kuesus tapi masih gampang dicari bro Oh iya? Iya lah Ya kadang-kadang kalau dicari emang gak ada sih Karena emang yang Kalau dicari gak ada akan kalah sama yang selalu ada kan Masline aja tadi biar di edit gelap gitu kan Ting 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 Gitu sedih gitu kan Tapi jangan khawatir Temen-temen kan dulu kita Susah nih kalau misalnya mau nyari jajanan pasar Kita pengen banget gitu Cuman susah nih nyari jajanan sekolah Jajanan pasar kayak tadi gitu Kalau adanya di sekolah berarti adanya siang-siang Kalau kita pulang kerja berarti udah Udah bubar Abangnya udah pulang udah nyuci Baju Udah ganti kerjaan Ya kan? Jadi jualan celele misalnya Jadi jajanannya udah gak ada Terus jajanan pasar itu kan dibikinnya dari subuh Betul Kalau udah sore Bau Ya kan? Kayak diobrol Ya jadi kita cuma bisa beli itu pagi-pagi Sedangkan pagi-pagi kita Siap-siap ke kantor Ke kampus Kerja kan jadi susah nih Sekarang itu udah gampang Ada aplikasi namanya Titipku Jadi Titipku ini adalah sebuah startup Yang mempertemukan antara pasar tradisional dengan konsumen Jadi temen-temen bisa langsung Download aja aplikasi Titipku Nanti temen-temen bisa nih kayak gini nih Belanja dari pasar kedoya Kita paling deket dari kedoya nih ya Nah jadi misalnya Pasar kedoya Temen-temen bisa langsung gak usah bingung Kelapak Karena kan kalau di lapak bingung nih Kita gak tau si Pak Marijan jual apa Fahrul jualan apa Kita langsung ganti aja ke produk Terus temen-temen tinggal ganti aja nih Tadi kepen mau apa? Kue sus ya? Tuh Kue sus 2.500 Kue sus flak 1 mica 7.000 Ada yang 2.000 tapi micanya doang Kue pastel Ada kue wajik Keriting Hati Sama ada Kue bangkit Bangkit ya? Iya kue bangkit Baru tau kan? Ada kue bangkit Nah sama ada lagi kue yang putih dan bersih Tau gak apa? Kue tiaw Sumpah namanya beneran kue tiaw nih Kue mikir moci Caranya gampang banget temen-temen tinggal download aplikasinya Ada di App Store dan juga di Google Store Dan lagi banyak promo nih Ada gratis ongkir Ada diskon belanja Ada juga giveaway dan cashback Temen-temen bisa langsung cek aja di titipku official Jadi semua info-info giveaway ada di titipku Kapan lagi kita bisa belanja Langsung dari pasar tradisional Tapi gak usah repot Dateng ke pasar tradisional Kalau misalnya nih Lo berdua tadi udah tau kan Modal-modal bikin jajanan sekolahan Di depan sekolah Ya sekolah-sekolah di Jakarta deh Lo berdua mau bikin bisnis apa sih? Yang menurut lo wah laku nih pasti Gorengan sih Gorengan sih Gorengan pake mecin Udah gorengan? Kake mecin Terus? Mecin galor Iya udah masih laku loh Kira-kira modalnya apanya sih? Kipas angin dong? Kipas angin? Bener Gue taro Tirisin gorengannya Bener-bener Kipas angin bawahnya tuh kan? Ya kipas angin rusak berarti lo beli lo Kipas angin taro Terus? Kertas minta kali ya dari sekolah? Dari sekolahnya Buat bungkusan Buat bungkusnya Terus? Panci Eh Iya penggoreng Wajan 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 Minyak Wajan bila saat ini Wajan Wajan terus? Gerobak Iya bener gerobak Gerobaknya dipikul Gak usah Gerobaknya yang murah biar begini aja nih Yang dipikul ya? Iya Sekalian lo bisa bench press Kalo lagi Kalau ada tetap masih kelas Itu ada tekanannya tuh Minyak panas nih Harus fokus ya Harus fokus Kira-kira modalnya habis berapa tuh ya? Kipas angin rusak Tiga Itu kan minta tetangga bisa Ya 20 lah kasih uang-uang thank you ya 20 Kertas gratis Terus gerobaknya Ya habis-habis berapa sih Vin? Lo kan pengalaman dalam menukang-menukang 400 300 lah ya 300 Terusnya di finishing lah ya Terus 320 Terus adonan? Adonan Adonan paling sehari bisa 100 kali ya? Ya 100 ribuan 100 ribu 100 ribu Jual gorengannya satunya 250 ribu Pasti kaya Yang beli siap Iya bener Jualnya Sekarang 2 ribu ya satunya 2001 2 ribu ya udah 5 ribu 3 5 ribu 3 Iya bener-bener Oke Nah kalo temen-temen Kira-kira ada gak yang pernah bisnis Di Ya jajanan sekolah lah Atau mungkin tadi jajanan-jajanan pasar Boleh gak cerita Kira-kira Jajanan apa sih Yang temen-temen jalanin usahanya Atau ada yang suka jajanan apa? Komen Iya Boleh komen Apa sih yang jajanan yang temen-temen kangen? Mungkin aduh dulu gue sering banget beli ini Mungkin komen nanti kita akan bales Mungkin segitu dulu kalian notif kali ini ya Kita ketemu lagi di notif selanjutnya Tapi jangan lupa untuk Like Comment Subscribe Lonceng Lonceng Ayo kita ketemu lagi Di notif selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa